Intro Dalam rangka menyongsong pelaksanaan pemilu serantak tahun 2024, Polda Bali menggelar selatu rahmi dengan bawah selu provinsi Bali di Denpasar. Polda Bali berharap sinergitas terus meningkat dengan bawah selu menjelang pelaksanaan tahapan pilkada 2024 dan pilkada serantak. Polda Bali diwakili oleh DIR Intilkam Polda Bali mengadakan ramah tamah dengan bawah selu provinsi Bali. Bertempat di Warung Mina, Polda Bali yang diwakili oleh DIR Intilkam Polda Bali, Kanit 1, Subdit 1 bersama jajarannya bertemu dengan ketua bawah selu provinsi Bali, Ketut Aryani beserta jajarannya. Dalam kesempatan tersebut, Polda Bali menginginkan sinergitas yang terus ditingkatkan dengan bawah selu provinsi Bali agar jalannya pemilu tahun 2024 sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Harapannya terciptanya kam timas yang kondusif. Dalam pertemuan tersebut, bawah selu siap untuk memaksimalkan anggotanya untuk melakukan pencegahan pelanggaran dalam menghadapi pelaksanaan pemilu serantak tahun 2024. Melakukan sinergitas dengan kelembagaan yang terkait seperti dengan Kesbang Pol, Kepolisian, Kejaksaan dan juga dengan KPU Kabupaten Kota. Begitu juga kami di provinsi. Kami sangat berterima kasih sekali dengan Polda Bali dan juga jajaran di sembilan Polres dan Polresta juga yang ada di Bali. Karena selama ini kami juga jajaran kami di Kabupaten Kota sudah melakukan sinergitas dan koordinasi selalu walaupun tahapan itu belum turun dari KPU. Namun sinergitas itu tetap intens kami lakukan. Begitu juga saat ini kami berterima kasih sekali kepada Polda Bali melalui Derintelkam Polda Bali yang sudah berkenan juga untuk berkoordinasi dengan kami Bawaslu Provinsi Bali. Dengan harapan tentunya harapan kami dari Bawaslu dan juga dari Derintelkam Polda Bali bagaimana bersama-sama menjaga pelaksanaan pemilu dan pemilihan ini agar berjalan sesuai harapan kami bersama dan juga harapan masyarakat. Agar pemilu memang berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan dan juga bagaimana kondusivitas Bali itu bisa kita jaga bersama-sama. Tentunya tanpa sinergitas kepolisian dan juga dengan kami di Bawaslu saya juga yakin tidak akan berisah maksimal melaksanakan tugas. Jadi peran kepolisian sangat luar biasa dari pemilu ke pemilu selalu mendukung program dan tugas kami selaku pengawas pemilu.